Jaksa penuntut umum meminta Majelis Hakim menolak seluruh isi nota pembelaan atau play-doy yang disampaikan pihak Fergie Sambo dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Jaksa juga memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan Sambo dengan tuntutan yang dilayangkan pada 17 Januari 2023 lalu. Dalam tuntutan tersebut, Jaksa meminta Sambo dituntut pidana penjara seumur hidup. Hal ini disampaikan Jaksa dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir J dengan agenda pembacaan replik Jumat 27 Januari 2023. Tim penuntut umum memohon kepada ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Peri Sambo agar mengesampingkan dalil-dalil yang dikemukakan dalam peledainnya dan menyatakan terdakwa Peri Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama. Sebagaimana dakwaan ke-1 primer melanggar pasal 340 KUHP Junto pasal 55S 1 ke-1 dan pertama primer melanggar pasal 49 Junto pasal 33 Undang-Undang nomor 19-2008 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan tanah saksi elektronik Junto pasal 55S 1 ke-1 KUHP bahwa pada kesempatan yang sama terdakwa Peri Sambo juga mengajukan nota pembunuhan secara pribadi dan dalam pembunuhannya terdakwa Peri Sambo membuat pengakuan menyusun sekenyaruh seolah-olah peristiwa penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer Pudiung Lumio bahwa terhadap hal-hal lain yang termuat dalam peludu penasihat hukum yang belum terbantahkan oleh replik tim penutup ini maka tim penutup umum menyatakan tanggapan penasihat hukum dalam peludunya telah terbantahkan dalam replik ini yang merupakan satu kesatuan dalam surat tuntutan penutup umum yang telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023. Ada pun dalam nota pembelaannya, Sambo mengklaim bahwa pembunuhan terhadap Brigadir J benar-benar tidak terencana. Ia mengaku, pembunuhan terjadi karena Sambo diliputi rasa emosi mengetahui Brigadir J diduga memperkosa istrinya Putri Chandrawati. Dalam pembacaan nota pembelaan itu pula, Sambo meminta agar dirinya dibebaskan dari segala tuntutan. Sebelumnya, kasus ini berawal dari pengakuan Putri bahwa dirinya dilecehkan Brigadir J di Magelang pada Kamis, 7 Juli 2022. Mendengar hal itu, Sambo seketika marah dan menyusun strategi untuk membunuh Brigadir J. Akhirnya Brigadir J tewas ditembak Richard Eliezer atas perintah Sambo di rumah Dinas Durem III Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli 2022. Terima kasih telah menonton!